Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di Buye Channel Baik guys, pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum 6 pertanyaan yang masuk kepada saya Disini saya sudah banyak memiliki pertanyaan dari kalian, tapi saya tidak mungkin menjawab semuanya sekaligus ya guys Jadi disini saya rangkum 6 pertanyaan dari kalian semua Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya guys Disini guys, kembali lagi di Podcast Buye Channel Saya akan menjawab 6 pertanyaan disini guys, dimana pertama Ada teman kita yang bertanya kepada saya mengenai smart diagnosis untuk tipe apa saja Dan yang kedua, tentang ordernya yang sering mati Dan yang ketiga, dia bertanya tentang permasalahan ACnya yang error CH41 Yang keempat, bagaimana apabila AC dipasang dengan model yang berbeda pada inverter Dan yang kelima, apakah AC inverter bisa dimasukkan refrigeran hidrokarbon Dan yang keenam, AC inverter saya error CH22, apa solusinya bang? Baik guys, disini saya akan kembali menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian Semoga jawaban saya ini bisa menjadi referensi dan masukan untuk kalian semua Apabila kalian mengalami permasalahan di AC inverter Balik lagi guys, saya disini tidak ingin menggurui, saya disini hanya berbagi sharing Apabila saya mendapatkan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan Kalian bisa komen di kolom komentar untuk kita saling introveksi dan juga lebih baik ke depannya lagi guys Oke, baik disini saya akan langsung to the point saja Untuk menghemat waktu juga, meringkaskan waktu Disini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama nih guys Tolong di jawab bang, apakah semua tipe AC inverter dapat dilakukan smart diagnosis Dan apakah smart diagnosis dapat dilakukan pada AC merek lain dari slide LG Baik guys, terima kasih yang sudah bertanya Disini saya akan menjawab Dia bertanya, tolong di jawab bang, apakah AC inverter dapat dilakukan smart diagnosis Maksudnya gini guys AC inverter apa saja yang dapat dilakukan smart diagnosis Jadi, apabila kalian ingin melakukan smart diagnosis Pada AC inverter, kalian harus perhatikan terlebih dahulu indoor unitnya Adakah mengandung logo handphonenya guys Jadi disini apabila AC inverter kalian tidak ada logo handphonenya di sebelah sudut kanan Biasa dia itu kalau untuk yang inverter LG yang bisa dilakukan smart diagnosis Dia akan tertera ada logo handphone guys Tapi kalau misalnya tidak ada, biasanya dia tidak bisa dilakukan smart diagnosis ya Jadi kalian harus mengeceknya secara ya manual lah Istilahnya tidak bisa dihubungkan dengan koneksi jaringan smart diagnosis Dan yang selanjutnya dia bertanya lagi Dan apakah smart diagnosis dapat dilakukan pada AC merek lain selain LG Jadi guys, smart diagnosis inverter LG ini memang aplikasi khusus untuk mengecek inverter AC LG ya Jadi kalau kalian gunakan kepada merek lain Biasanya sih tidak berfungsi karena memang ini diciptakan untuk produk LG Jadi kalian harus paham nih, bukan istilahnya semua inverter dari merek lain bisa dilakukan smart diagnosis Dia tidak bisa ya guys, kalian harus bisa lihat juga merek dan tipenya Oke, dan disini kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 Tapi saya harapkan mudah-mudahan dari pertanyaan nomor 1 itu kalian sudah paham ya Intinya smart diagnosis dapat dilakukan pada AC yang ada logo handphone-nya dan juga khusus di merek LG ya guys Nomor 2, bang Kenapa AC inverter saya outdoor-nya mati padahal AC inverter outdoor tidak mati apabila ruangan dingin Hanya mengecilkan tekanan compressor-nya saja Jadi apakah AC saya normal? Karena saya smart diagnosis dia normal, tidak ada masalah, tolong masukkannya bang Jadi guys, memang pada sistemnya, disini saya akan menjelaskan seputaran tentang perbedaannya juga dengan yang konfesional Tapi disini saya menjawabnya pun berdasarkan pengalaman saya guys Jadi saya disini hanya memberikan masukan kepada kalian Jadi saya pernah mengalami kasus seperti ini Dia gini guys, kan ditanyakan Bang, kenapa AC inverter saya outdoor-nya mati? Padahal AC inverter kan outdoor-nya itu tidak mati Apabila suh sudah dingin Dia akan menurunkan tekanan compressor-nya Menghematkan lah gitu kan guys Berbeda dengan konfesional Kalau konfesional kan dia sudah tercapai Dia langsung trip Maksudnya langsung relay-nya memutuskan tegangan ke outdoor Jadi outdoor mati Suh sudah panas lagi, kamar sudah ada beban seperti dibuka pintu atau lain sebagainya Mesin akan hidup lagi Itu pada sistem konfesional Kalau inverter kan dia pada umumnya apabila suh sudah dingin Kompresor tetap hidup tapi dalam keadaan hemat ya Atau tekanannya diturunkan Benar sih teori itu, memang benar Jadi disini dia bertanya, kenapa hasilnya mati? Outdoor-nya kok bisa hampir sama dengan konfesional? Sementara udah disematkannya dengan diagnosis-mat diagnosis Hasilnya normal, gak ada masalah, gak ada error Tolong masukkan ya bang Jadi disini saya berdasarkan pengalaman Saya ibaratkan seperti mobil nih guys Mobil ya kan Jadi kalau mobil pada AC konfesional Dia tekanan gasnya itu Misalnya dia ingin mengejar mobil di depannya Dia dengan kecepatan yang konstan Istilahnya 60 km per jam misalnya nih guys Dia akan tetap jalurnya itu 60 km per jam Jadi apabila sudah mau nabrak nih Atau sudah mau tercapai Dia secara otomatis akan berhenti Udah jalan lagi, berhenti Itu lagi Istilahnya Dia lebih cepat rentan waktunya hidup mati Dibandingkan dengan inverter Apabila inverter Kalau memang suhu sudah benar-benar dingin Memang dia akan mati guys Apalagi kalau AC kalian itu kotor ya Karena sifat dingin pada evaporator Akan lebih cepat meningkat Jadi inverter ini dia menjaga tekanan gas mobil itu Supaya nggak langsung cepat Untuk menuju ke target mobil yang ditujunya Dia ditahannya dulu guys Dilangsangnya Istilahnya dalam gas itu dilangsang Tapi kalau memang benar-benar sudah dinginnya itu tercapai Dia memang mau mati guys Jadi kalau saya bilang sih Itu tidak ada masalah Jadi itulah analoginya Dia memang mau mati Apabila suhu itu memang sudah Benar-benar dia rasa sudah benar-benar tercapai gitu Makanya apabila untuk masalah itu Kalian perhatikan juga kebersihannya Karena saya pernah dapat kasus Kok outdoornya mati ACnya nggak dingin ya kan Saya curiga PCB segala macem Tapi saya sarankan cuci dulu Supaya tingkat sirkulasi udaranya bagus Setelah dicucinya Outdoornya lancar hidup guys Agak lebih jarang matinya Jadi kotor pun mau berpengaruh Outdoor kalian jadi mati Karena suhunya cepat tercapai Tapi pada dasarnya Kalau di smart nggak ada masalah Hasil kalian dingin Mudah-mudahan Itu karena suhunya sudah tercapai Makanya kompresornya mati guys Jadi tidak ada masalah ya Jadi kalian harus perhatikan nih Bukan istilahnya hidup mati Karena pada podcast saya sebelumnya Saya sudah mengaparkan juga Ada permasalahan di sweet tubnya Atau di sensor indoornya Tapi kalau ini mati Yang bagian outdoor aja guys Dan pastinya ruangan dingin ya Itu biasa sih Nggak ada masalah Kalau untuk ahli itu guys Saya harapkan sudah paham Mengenai penjelasan saya Apabila masih kurang paham Bisa langsung klik di kolom komentar Akan kita bahas lagi secara mendalam Tapi kalau pada dasarnya sih Kalau bisa saya simpulkan AC-nya tidak ada masalah Outdoor inverter memang kadang mau mati Apabila suhu sudah benar-benar tercapai Tapi kalau dibandingkan dengan konvensional Lebih tingkat sering mati di konvensional ya guys Baik itu nomor 2 Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 Bang AC inverter saya error CH41 Masalahnya dimana ya bang Tolong masukkannya Baik Di sini saya akan menjawab Pertanyaan dari kalian Seputaran error CH41 Jadi bagi kalian yang sedang mengalami Permasalahan AC inverter Khususnya merek LG yang CH41 Apabila kita mengacu pada Pedoman untuk repair perbaikannya Dia harus step by stepnya Cek sensor di chart Karena biasanya sensor di chartnya itu bermasalah guys Tapi Kalian jangan terkecoh juga CH41 ini Pernah saya dapatkan juga pada kasus Terjadi kebocoran pada freon Sehingga Tingkat suhu pada sensor di chart tinggi Jadi istilahnya CH41 itu guys Adanya overheat pada sensor di chart Kompresor Bisa jadi sensor di chartnya yang Sort atau putus Bisa adanya kebocoran Pada freon Sehingga tekanan kompresor Jadi tidak stabil Dan menjadikan Kompresornya lebih panas Dan juga sih bisa terjadi Adanya mungkin Entah fannya yang Mati outdoornya Ataupun posisi outdoor yang Berada di dalam kamar mandi Tidak berada di sirkulasi lepas Sehingga mengakibatkan Suhu pada outdoor itu meningkat ya guys Jadi kalian harus perhatikan nih Kalau kalian mengalami CH41 Saya sarankan Perhatikan posisi outdoornya dulu Pastikan dia di luar ruangan Dia harus mendapatkan sirkulasi buang panas yang bebas Dan yang kedua Coba cek freonnya Apakah freonnya itu aman Tidak ada kekurangan freon Atau tidak ada kebocoran freon Dan setelah itu Coba cek sensor di chartnya Biasa sensor di chartnya yang bermasalah ya guys Jadi kalau untuk sensor di chart sih Saya sudah ada pernah mengalami kasusnya Mungkin bisa kalian lihat Linya di atas Disitu saya akan taruh Bagaimana saya memperbaiki Permasalahan CH41 di masalah sensor di chartnya Kalian bisa lihat Nilai tahanannya dan lain sebagainya Baik Itu nomor 3 guys Jadi disini saya bertujuan podcast ini Hanya untuk mempermudah kalian Dalam menangani asin perter ya Jadi kalian tidak dibayangin dengan mimi Wah asin perter ini sulit diperbaiki Wah asin perter ini tidak bagus Wah asin perter ini Tidak bisa lah direkomendasikan Untuk produk ke masyarakat Sebenarnya sih Kalau saya bilang Asin perter ini cukup bagus Dan sudah cukup Dari segi teknologinya Sudah cukup maju ya Jadi disini saya hanya membantu kalian Supaya kalian tidak ada lagi Prasangka Imperter itu sulit Jadi disini kita saling share Dan saling tukar pikiran Agar kalian tidak Kebingungan dalam mengalami Permasalahan di asin perter Apabila kalian sudah paham Saya pastikan kalian Pasti lebih mudah sih memperbaikinya Karena saya dulu pun pengalaman saya Saya pertama kali megang inverter Merasa Wah sulit ya wah ini ya Tapi seiring berjalannya waktu Mulai saya pelajari Mulai saya pahami Lama-lama Saya merasa Lebih enak aja Memperbaik inverter Karena sudah terbiasa ya guys Jadi semuanya ala bisa Karena biasa Oke Kita jawab pertanyaan yang keempat nih guys Bang Apa yang diterjadi Jika AC inverter Yang model dual inverter Dipasang berbeda Contoh Indoor yang dual inverter Sedangkan Outdoor yang tipe Inverter LG yang lama Apakah bisa terkoneksi Bang Mohon masukannya Jadi guys Apabila kalian Mengalami permasalahan Di outdoor AC dual inverter Inverter Tetapi Kalian tidak ada spare partnya Atau kalian mau kopang nih Istilahnya kan dengan AC LG juga Tapi inverter yang tidak model dual Atau inverter yang model 2012 Yang model pertama lah Intinya yang model gak dual Kalau saya rasa sih Saya sudah pernah coba Tidak bisa ya guys Karena dia Sistem Data pada Modulnya berbeda Itu sih Saya Kemarin coba Tidak bisa Tapi kalau kalian punya Tips tersendiri Bisa langsung Klik di kolom komentar Kita bisa saling tukar pikiran Tapi kalau saya sih Memberikan saran Di sini Kayaknya Dia tidak bisa ya Dia harus sesuai Memang dia tipe dual Pasang dual Kalau yang tidak dual Dia tidak dual Karena dia berbeda softwarenya guys Oke Itu nomor 4 Jadi kalau bagi kalian Yang ingin coba-coba Kalau saya sarani sih Itu biasanya Dia tidak bisa ya guys Jadi Kalau memang kalian Mau ganti Ya gantilah sesuai Dengan tipenya Nomor 5 Apakah AC inverter Dapat dimasukkan Refrigerant hidrokarbon Bisa gak ya Jadi di sini guys Refrigerant itu Kalau pada dasarnya sih Kalau saya Tetap mengikuti Referensi pabrik ya guys Saya belum pernah juga Coba refrigerant hidrokarbon Jadi kalau inverternya Menggunakan R32 Saya tetap mengisi R32 Dan apabila Menggunakan R410 Saya gunakan R410 Di sini saya Istilahnya memang Ya harus Sesuai standarnya saja guys Tapi kalau kalian punya Referensi lain Kita bisa saling sharing Di kolom komentarnya guys Jadi di sini Untuk pertanyaannya sih Saya gak bisa memberikan Pertanyaan yang akurat Karena saya belum pernah Mengetes refrigerant hidrokarbon ini guys Saya tetap mengikuti Referensi dari pabrikan Apabila R32 ya R32 Oke Itu pertanyaan nomor 5 Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih guys AC inverter saya Error CH22 Solusinya apa nih bang Terima kasih sebelumnya bang Mohon dibantu Baik Tadi kita sudah bahas Mengenai error CH41 Dan di sini kita Masuk ke permasalahan AC inverter Error CH22 Jadi saya harapkan kalian Sudah paham ya Mengenai cara Membaca error Kedipan pada led Dan juga Led pada sensor Dan juga Cara melakukan Smart diagnosis Itu dasarnya Yang harus kalian pahami dulu Supaya kita lanjut Untuk pembahasan selanjutnya Jadi kalau kita Mengacu pada error CH22 Pengalaman saya Sudah saya dapatkan di sini Kalian bisa lihat linknya di atas Oke Dia permasalahannya guys CH22 sering saya dapatkan Karena AC kalian itu kotor Jadi terjadi overheat di ACnya guys Khususnya di bagian outdoor CH22 itu bisa terjadi Fan outdoornya mati Sehingga panas kompresor meningkat Kondensurnya blocking Ataupun istilahnya terlalu banyak kotoran Dan juga posisi outdoor Di kamar mandi Posisi outdoor berhadapan Posisi outdoornya berhempit Dia tidak boleh ya guys Kalian harus perhatikan Posisi pemasangan outdoornya Jadi di sini solusi saya sih Itu tadi Lihat penempatannya Cek juga listriknya Apakah turun di bawah 220 Kadang mau turun 150 Terlalu jauh Dia mau error CH22 ya guys Dan juga perhatikan Fan outdoornya Karena apabila fannya mati Maka AC akan overheat ya Kepanasan Jadi itu aja sih Permasalahan di CH22 Cukup simple Ringkas Kalau untuk permasalahannya Kan saya sudah tadi Kasih linknya Kalian bisa lihat Nilai tahanan fannya Dan bagaimana cara Memperbaikinya Baik Jadi mungkin itu saja guys Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Saya minta maaf Semoga podcast kita ini Sedikit banyaknya Sudah menjadikan Referensi dan masukan Untuk kalian Apabila kalian mengalami Permasalahan yang sama Oke Saya harapkan guys Kalian sudah klik tombol subscribe Kalian sudah aktifkan notifikasinya Itu saja yang dapat saya sampaikan See you in the next time video Sampai jumpa Terima kasih